Halo teman-teman penggemar sepak bola, saya datang untuk membawa ringkasan dari semua yang telah terjadi di tim kami. Kedatangan dan keberangkatan terbaru dari Bali United. Jangan lewatkan berita dari tim yang dipimpin oleh Cugura, berlangganan saluran. Bali United menjadi salah satu tim teraktif di bursa transfer tengah musim Liga 1 2022 hingga 2023. Sejauh ini, mereka sudah mengumumkan tiga pemain baru untuk memperkuat tim di babak kedua. Penandatanganan pertama adalah penjaga gawang Gerimandagi, yang berasal dari klub Liga 2 PSBS Biak. Dia adalah pemain berpengalaman dan kedatangannya berarti dia akan dipertemukan kembali dengan menir Bali United Stefano Cugura, yang pernah bekerja dengannya di Persija Jakarta pada 2017. Rekrutan kedua adalah pemain Sandi Dharmasute yang kontraknya dengan Rans Nusantara FC telah habis. Dia sudah bermain untuk Bali United pada pertengahan 2015 hingga 2016 dan kemudian pindah ke Persija Jakarta. Penandatanganannya semakin menambah cita rasa Persija bagi pecinta sepak bola Indonesia, karena pemain lain seperti Gunawan Dwi Chahyo, Nofri Setiawan dan Ramdhani Lestaluhu juga bergabung dalam squad. Kejutan besar bagi Bali United adalah keluarnya back utama, William Pacheco. Dia selalu menjadi pilihan pertama pertahanan dan menjadi back paling produktif tim dengan 4 gol di babak pertama. Pengganti William Pacheco adalah back tim U-20 Brazil, Wellington Carvalho. Dia dilatih oleh Fluminense, salah satu klub top di Serie A Brazil, dan memperkuat squad senior Fluminense pada tahun 2014. Stefano Cugura menjelaskan, rekrutan baru dilakukan berdasarkan kebutuhan tim dan hasil evaluasi putaran pertama. Perekrutan Geri Mandagi sebagai penjaga gawang menjadi pilihan yang lebih disukai, karena Bali United hanya memiliki dua penjaga gawang dan salah satunya, Raka Surya, sedang cedera. Terlalu riskan bagi tim yang hanya memiliki dua keeper, apalagi keeper utama, Nadeo Argawinata, kerap mendapat panggilan bermain untuk tim Nas Indonesia. Singkatnya Sobat Penggemar, Bali United telah melakukan sederet rekrutan penting untuk memperkuat tim di putaran kedua Liga 1 2022 hingga 2023. Dengan pemain berpengalaman dan bertalenta seperti Geri Mandagi, Sandi Dharmasute, dan Wellington Carvalho, mereka bersiap menghadapi tantangan yang ada di depan. Sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.